Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam video kali ini Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatnya Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah lucu dan penuh hikmah tentang kecerdikan Abu Nawas dan kucingnya yang pandai berbicara Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdikannya dalam menghadapi berbagai macam situasi Dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasannya dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya Bahkan ketika dihadapkan pada kucing yang konon katanya bisa berbicara Mari kita simak bersama-sama cerita menarik ini Judul Abu Nawas dan kucing yang pandai berbicara Pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar Saat itu ia melihat seorang pedagang sedang menawarkan seekor kucing dengan harga yang sangat mahal Penasaran Abu Nawas mendekati pedagang tersebut Kenapa kucing ini begitu mahal? Tanya Abu Nawas Pedagang itu menjawab dengan bangga Ini bukan kucing biasa Tuan Kucing ini bisa berbicara Abu Nawas tidak percaya begitu saja Benarkah? Bisa aku mendengarnya? Pedagang itu mengangguk dan berkata kepada kucing Coba katakan sesuatu Kucing itu hanya bisa mengeong Abu Nawas tertawa kecil dan berkata itu hanya suara kucing biasa Mana buktinya dia bisa berbicara? Pedagang itu menjelaskan Kucing ini sangat pemalu Dia hanya akan berbicara jika merasa nyaman Abu Nawas dengan kecerdikannya memutuskan untuk membeli kucing tersebut Setelah membayar harga yang mahal Ia membawa kucing itu pulang Setibanya di rumah Abu Nawas berbicara kepada kucing Hei kucing Kau benar-benar bisa berbicara? Kucing itu tetap diam Abu Nawas berpikir keras Dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang Ia membawa kucing itu ke istana Dan menemui raja Yang mulia Saya membawa seekor kucing yang bisa berbicara Baginda harus melihatnya Kata Abu Nawas Dengan rasa yakin dan percaya diri yang tinggi Raja sangat tertarik Menarik sekali Abu Nawas Tunjukkan padaku kucing yang bisa berbicara itu Abu Nawas menempatkan kucing di depan raja Dan berkata kucing bicaralah Kucing itu tetap diam Raja mulai merasa curiga dan berkata Abu Nawas Jika kucing ini tidak berbicara Kamu akan mendapatkan hukuman berat Abu Nawas dengan tenang menjawab Yang mulia kucing ini sangat pemalu Ia hanya akan berbicara dalam keadaan tertentu Mungkin jika Baginda memberikan kucing ini seekor ikan Sebagai hadiah Ia akan merasa nyaman Dan mulai berbicara Raja yang penasaran Segera memerintahkan pelayan Untuk membawa seekor ikan segar Ikan itu kemudian diletakkan di depan si kucing Kucing itu pun dengan cepat menyambar ikan tersebut Dan memakannya Setelah itu Abu Nawas kembali berkata Sekarang kucing bicaralah Namun Kucing itu tetap saja diam Raja semakin marah Abu Nawas Kucing ini jelas-jelas tidak bisa berbicara Kamu telah menikuku Abu Nawas Yang tenang menjawab Yang mulia Sebenarnya kucing ini sudah berbicara Lihatlah Ia memberikan tanda terima kasih Dengan makan ikan Yang diberikan Baginda Itu adalah caranya untuk berbicara Mendengar hal itu Raja terdiam Memikirkan kata-kata Abu Nawas Ia kemudian tersenyum Dan lalu berkata Baiklah Abu Nawas Kau memang selalu memiliki cara yang cerdik Kali ini Aku akan memaafkanmu Abu Nawas tersenyum Dan membawa kucing itu pulang Ia berpikir dalam hati Untung saja Aku bisa keluar dari masalah ini Kucing ini Benar-benar kucing yang mahal Tapi setidaknya Aku mendapatkan pelajaran berharga Suatu hari Ketika Terjadi kejadian di istana Abu Nawas kembali ke pasar Ia melihat pedagang kucing yang sama Kali ini Menawarkan seikor burung beo Pedagang itu berteriak Ayo beli burung beo ini Dia bisa berbicara dengan lancar Abu Nawas tersenyum dan berpikir Mungkin ini saatnya untuk membalas dendam Kecil pada pedagang itu Ia mendekati pedagang tersebut Dan berkata Berapa harga burung beo ini Pedagang itu menjawab Burung beo ini harganya mahal Tuan Tapi saya jamin Dia bisa berbicara dengan lancar Abu Nawas Dengan penuh percaya diri Membelinya Ia membawa burung beo itu ke rumah Dan langsung melatihnya Untuk berbicara beberapa kalimat sederhana Burung itu ternyata sangat cerdas Dan cepat belajar Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke istana Dengan burung beo tersebut Kali ini Ia membawa serta kucing yang pernah ia beli Ia menemui kembali sang raja Dan berkata Yang mulia Saya ingin menunjukkan keajaiban lain Kali ini Saya membawa seekor burung beo Yang benar-benar bisa berbicara Raja yang masih penasaran Dengan hewan-hewan berbicara Menyetujui dan berkata Baiklah Abu Nawas Tunjukkan padaku burung beo Yang bisa berbicara itu Lalu Abu Nawas Mengeluarkan burung beo dari sangkanya Dan berkata Burung beo Bicaralah Burung beo itu Dengan lantang berkata Assalamualaikum yang mulia Bagaimana kabar anda hari ini Raja yang mendengar tersebut Lalu Ia terkejut Dan tertawa Luar biasa Abu Nawas Burung beo ini Benar-benar bisa berbicara Abu Nawas melanjutkan Dan Yang mulia Lihatlah kucing saya ini Ia mungkin Tidak bisa berbicara Seperti burung beo Tapi Dia bisa melakukan Sesuatu yang lebih menajubkan Raja penasaran Dan Pertanyaan Apa yang bisa dilakukan Kucingmu Abu Nawas Abu Nawas dengan senyum lebar Berkata Kucing ini bisa memahami Bahasa manusia Dan menanggapi Dengan cara yang sangat istimewa Izinkan saya Ijinkan saya untuk Mendemonstrasikannya Ia menatap kucingnya Dan berkata Kucing Jika kamu mengerti Apa yang saya katakan Tolong anggukan kepalamu Tanpa disangka Abu Nawas Kucing itu mengeong Dengan suara lembut Seolah-olah Sedang mengatakan Ia Raja yang mendengarnya Kemudian tertawa Lalu raja berkata Ini benar-benar Mengagumkan Abu Nawas Kau memang selalu Membawa keajaiban Abu Nawas tersenyum Dan berkata Terima kasih yang mulia Hidayah Dan kebijaksanaan Adalah karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya hanya berusaha Untuk menggunakannya Dengan baik Kisah Abu Nawas Dan hewan-hewan ajaibnya Pun menyebar luas Di seluruh negeri Orang-orang Terus menceritakan Bagaimana kecerdikan Dan gelucuan Abu Nawas Dalam menghadapi Berbagai situasi Membuat mereka Tertawa Dan kagum Kucing dan burung beyo itu Tetap menjadi Teman setia Abu Nawas Menghibur Dan menemani Dalam petualangan Sehari-hari Beberapa minggu Setelah Kejadian di istana Berita tentang Kucing dan burung beyo Abu Nawas Menyebar ke seluruh Penjuru negeri Orang-orang Dari desa-desa sekitar Datang berbondong-bondong Ke rumah Abu Nawas Untuk melihat sendiri Keajaiban ini Abu Nawas pun merasa senang Bisa menghibur banyak orang Dengan kucing Dan burung beyo Yang mengemaskan itu Namun Suatu hari Seorang sodagar kaya Yang dikenal dengan Sifat pelitnya Datang ke rumah Abu Nawas Sodagar itu Kemudian berkata Abu Nawas Aku mendengar Bahwa kucingmu Bisa berbicara Aku ingin membelinya Berapa harganya Abu Nawas Tersenyum Dan menjawab Maaf Tuan Kucing ini Sangat berharga Bagi saya Dan tidak Untuk dijual Mendengar hal itu Sodagar itu Lantas Tidak menyerah Aku akan Membayar Dua kali lipat Dari harga normal Seekor kucing Berikan kucing itu Padaku Abu Nawas Yang sudah Mengetahui Sifat sodagar itu Merencanakan Sebuah trik Baiklah Tuan Saya akan Menjual Kucing ini Kepada Anda Dengan syarat Anda juga Harus Membeli Burung Beo saya Sodagar itu Berpikir Sejenak Dan berkata Memangnya Berapa sih Harga burung Beo itu Abu Nawas Menjawab Dengan tenang Hmm Burung Beo ini Sangat istimewa Dan juga Sangat mahal Saya akan Menjual Kucing Dan burung Beo ini Seharga Seribu Keping Emas Wow Sodagar itu Terkejut Tapi Karena ia Sangat penasaran Dan ingin Memiliki Kucing yang Bisa Berbicara Ia setuju Dan membayar Seribu Keping Emas Kepada Abu Nawas Setelah Membayar Sodagar itu Membawa Kucing dan Burung Beo Ke rumahnya Dengan Bangga Sesampainya Di rumah Sodagar langsung Memetikan Kucing Dan burung Beo Kepada Keluarganya Dan Tamu Tamunya Ia berkata Lihatlah Kucing ini Bisa Berbicara Sodagar itu Berkata Kepada Kucing Kucing Bicaralah Namun Kucing itu Tetaplah Diam Sodagar Mulai panik Dan memanggil Burung Beo Burung Beo Bicaralah Burung Beo itu Dengan suara Lantang Berkata Tuan Bodoh Tuan Bodoh Sodagar Marah Besar Dan Segera Kembali Ke rumah Abu Nawas Abu Nawas Kau Menipuku Kucing ini Tidak Bisa Berbicara Dan Burung Beo Ini Malah Menghina Abu Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Tuan Bukankah Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kucing ini Sangat Pemalu Mungkin Ia Butuh Waktu Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Barunya Ada pun Burung Beo Mungkin Ia Hanya Mengulang Kata-kata Yang Sering Didengarnya Sodagar Marah Itu Akhirnya Menyerah Dan Pergi Dengan Rasa Kesal Sementara Itu Abu Nawas Tertawa Dalam Hati Dan Berfikir Itulah Pelajaran Untuk Mereka Yang Tama Dan Tidak Sabar Berita Tentang Kejadian Ini Pun Menyebar Luas Membuat Orang Orang Semakin Kagung Dan Tertawa Atas Kecerdikan Abu Nawas Dan Begitulah Kecerdikan Abu Nawas Kembali Membawa Tawa Serta Pelajaran Berharga Bagi Semua Orang Di Negeri Itu Kucing Dan Burung Beo Abu Nawas Tetap Menjadi Sahabat Setia Yang Selalu Menghiburnya Dan Para Tetangga Yang Datang Berkunjung Setelah Kejadian Dengan Sodagar Kaya Popularitas Abu Nawas Dan Kucingnya Semakin Meningkat Banyak Orang Datang Dari Jauh Hanya Untuk Melihat Keajaiban Itu Namun Beberapa Di antara Mereka Datang Dengan Niat Yang Kurang Baik Mencoba Menguji Kejadian Kejadian Abu Nah Suatu Hari Ketika Seorang Pria Licik Bernama Ali Mendengar Tentang Kucing Berbicara Abu Nawas Ali Berfikir Bahwa Ia Bisa Mengelabui Abu Nawas Dan Mendapatkan Kucing Tersebut Secara Gratis Ali Menemui Abu Nawas Dengan Rencana Liciknya Abu Nawas Aku Dengar Kucingmu Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Tapi Aku Ingin Membuktikan Kemampuannya Dulu Kata Ali Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Dengan Orang-orang Seperti Ali Kemudian Menjawab Dengan Senyum Tentu Kau Bisa Mengujinya Ali Membawa Kucing Itu Ke Rumahnya Dan Berencana Menyembunyikannya Disana Selama Beberapa Hari Dengan Harapan Abu Nawas Akan Panik Dan Menyerahkannya Secara Gratis Namun Abu Nawas Sudah Mempersiapkan Siasatnya Sendiri Setelah Berapa Hari Abu Nawas Datang Ke Rumah Ali Dan Berkata Ali Apakah Kau Masih Ingin Membeli Kucingku Ali Berpura-pura Sedih Dan Berkata Abu Nawas Kucingmu Hilang Aku Sudah Mencarinya Kemana-mana Tapi Tidak Menemukannya Abu Nawas Mengangguk Dan Berkata Kalau Begitu Mari Kita Cari Kucing Itu Bersama-sama Mereka Berdua Pergi Mencari Kucing Keseluruh Penjuru Desa Ali Berpura-pura Mencari Dengan Serius Sementara Abu Nawas Diam-diam Memperhatikan Gerak-geriknya Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Ali Abu Nawas Berkata Ali Kau Pasti Lelah Mari Kita Istirahat Sejenak Di Dalam Rumah Ali Tidak Bisa Menolak Dan Mereka Masuk Ke Dalam Rumah Saat Itulah Abu Nawas Melihat Kucingnya Bersembunyi Di Pojokan Rumah Dengan Tenang Abu Nawas Berkata Ali Kau Tahu Kucingku Ini Punya Kebiasaan Berbicara Isyarat Dengan Ekornya Jika Ia Menggerakkan Ekornya Kekiri Itu Berarti Ia Ada Disini Ali Terkejut Tapi Berusaha Tetap Tenang Oh Benar Aku Tidak Tahu Itu Abu Nawas Tersenyum Dan Memanggil Kucingnya Kucing Tunjukkan Dimana Kau Berada Kucing Itu Dengan Tenang Menggerakkan Ekornya Kekiri Abu Nawas Segera Mengambil Kucingnya Dan Berkata Lihat Ali Kucingku Tidak Hilang Dia Hanya Ingin Bermain Sembunyi Sembunyian Melihat Al-Ala Tersebut Ali Berasa Malu Dan Tidak Bisa Berkata Apa-apa Abu Nawas Kemudian Berkata Ali Jika Kau Ingin Membeli Kucing Ini Kau Harus Membayarnya Dengan Harga Yang Layar Tidak Ada Yang Bisa Mendapatkannya Secara Gratis Ali Akhirnya Menyerah Dan Meminta Maaf Kepada Abu Nawas Ia pun Membayar Harga Yang Ditentukan Dan Pergi Dengan Wajah Tertutu Setelah Kejadian Itu Abu Nawas Dan Kucingnya Kembali Ke rumah Dengan Tawar Yang Kecerdikan Abu Nawas Sekali Lagi Menyelamatkannya Dari Tipu Musriha Dan Kisah Ini Menambah Daftar Cerita Lucu Dan Menghibur Tentang Abu Nawas Di Seluruh Negeri Orang Orang Semakin Kagum Dengan Kecerdasannya Dan Selalu Menantikan Trik-trik Baru Yang Akan Ia Lakukan Beberapa Waktu Setelah Kejadian Dengan Ali Kehidupan Abu Nawas Kembali Tenang Namun Karena Kecerdikannya Sudah Terkenal Semakin Banyak Orang Untuk Menguji Dan Menantangnya Suatu Hari Seorang Pangeran Dari Negeri Seberang Mendengar Tentang Kucing Ajaib Abu Nawas Dan Memutuskan Untuk Mengunjungi Rumah Abu Nawas Secara Langsung Pangeran Itu Berkata Abu Nawas Aku Mendengar Bahwa Kau Memiliki Seekor Kucing Yang Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Untuk Hadiah Bagi Ayahku Raja Abu Nawas Menjawab Dengan Sopan Yang Mulia Kucing Ini Sangat Berharga Bagi Saya Dan Sudah Menjadi Sahabat Saya Namun Jika Anda Benar-benar Ingin Membelinya Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Terlebih Dahulu Pangeran Setuju Dan Abu Nawas Membawa Pangeran Itu Ke Halaman Belakang Rumahnya Disana Abu Nawas Mengatur Sebuah Panggung Kecil Dengan Si Kucing Dan Burung Beyo Yang Ada Diatasnya Orang-orang Mulai Berkumpul Penasaran Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abu Nawas Memulai Pertunjukan Dengan Mengatakan Kucing Bu Bicaralah Namun Kucing Itu Tetap Diam Abu Nawas Kemudian Berkata Mungkin Dia Malu Karena Banyak Orang Mari Kita Beri Dia Waktu Sebentar Kemudian Abu Nawas Beralih Ke Burung Beyo Dan Bicaralah Burung Beyo Itu Langsung Berkata Kucing Bicaralah Orang-orang Tertawa Sementara Pangeran Tersenyum Mengerti Permainan Abu Nawas Abu Nawas Berkata Yang 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 Mulia Kucing Saya Mungkin Tidak Bisa Berbicara Dengan Cara Yang Biasa Kita Pahami Tapi Ia Memahami Dan Merespon Dengan Cara Sendiri Dia Sangat Istimewa Bagi Saya Pangeran Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dan Kemudian Berkata Abu Nawas Kau Memang Bijak Dan Cerdas Aku Tidak Akan Memaksamu Untuk Menjual Kucing Ini Sebagai Gantinya Aku Akan Memberimu Hadiah Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kebijaksanaanmu Pangeran Memberikan Hadiah Yang Berharga Kepada Abu Nawas Dan Kembali Ke Negerinya Dengan Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang Lebih Hebat Daripada Kucing Berbicara Setelah Itu Abu Nawas Kembali Hidup Dengan Tenang Bersama Kucing Dan Burung Beonya Kisah Tentang Kucing Kecerdikan Abu Nawas Terus Menjadi Bahan Cerita Yang Menghibur Di Seluruh Negeri Mengajarkan Kepada Semua Orang Bahwa Kecerdasan Dan Humor Bisa Menyelesaikan Banyak Masalah Dan Begitulah Abu Nawas Dan Hewan-hewan Peliharaannya Hidup Bahagia Dengan Kecerdikan Yang Terus Memukau Dan Menghibur Semua Orang Di Sekitar Mereka Pedagang Itu Menjawab Burung Beo Ini Harganya Mahal Tuan Tapi Saya Jamin Dia Bisa Berbicara Dengan Lancar Abu Nawas Dengan Penuh Perjayaan Diri Membelinya Ia Membawa Burung Beo Itu Ke Rumah Dan Langsung Melatihnya Untuk Berbicara Beberapa Kalimat Sederhana Burung Itu Ternyata Sangat Cerdas Dan Cepat Belajar Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Kembali Istana Dengan Burung Beo Tersebut Kali ini Ia membawa Serta Kucing Yang Pernah Ia Beli Ia Menemui Kembali Sang Raja Dan Berkata Yang Yang Mulia Saya Ingin Menunjukkan Keajaiban Lain Kali Ini Saya Membawa Seekor Burung Beo Yang Benar Benar Bisa Berbicara Raja Yang Masih Penasaran Dengan Hewan Hewan Berbicara Menyetujui Dan Berkata Baiklah Abu Nawas Tunjukkan Padaku Burung Beo Yang Bisa Berbicara Itu Lalu Abu Nawas Mengeluarkan Burung Beo Dari Sangka Dan Berkata Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Dengan Lantang Berkata Assalamualaikum Yang Mulia Bagaimana Gabar Anda Hari Ini Raja Yang Mendengar Tersebut Lalu Ia Terkejut Dan Tertawa Luar Biasa Abu Nawas Burung Beo Ini Benar Benar Bisa Berbicara Abu Nawas Melanjutkan Dan Yang Mulia Lihatlah Kucing Saya Ini Ya Mungkin Tidak Bisa Berbicara Seperti Burung Beo Tapi Dia Bisa Melakukan Sesuatu Yang Lebih Menajukan Raja Penasaran Dan Pertanyaan Apa Yang Bisa Dilakukan Kucing Kucing Abu Nawas Abu Nawas Dengan Senyum Lebar Berkata Kucing Ini Bisa Memahami Bahasa Manusia Dan Menanggapi Dengan Cara Yang Sangat Istimewa Izinkan Saya Untuk Mendemonstrasikannya Ia Menatap Kucingnya Dan Berkata Kucing Jika Kamu Mengerti Apa Yang Saya Katakan Tolong Anggukan Kepalamu Tanpa Disangka Sangka Kucing Itu Mengagukan Kepalanya Raja Sangat Terkejut Dan Kagum Hebat Sekali Abu Nawas Kucing Ini Memang Istimewa Abu Nawas Melanjutkan Dan Jika Anda Berbicara Padanya Dia Akan Memberikan Respon Yang Sesuai Cobalah Yang Mulia Raja Dengan Rasa Yang Ingin Tahu Bertanya Pada Kucing Kucing Apakah Kamu Senang Tinggal Bersama Abu Nawas Kucing Itu Mengeong Dengan Suara Lembut Seolah Sedang Mengatakan Iya Raja Yang Mendengarnya Kemudian Tertawa Lalu Raja Berkata Ini Ini Benar Mengagumkan Abu Nawas Kau Memang Selalu Membawa Keajaiban Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Terima kasih Yang Mulia Hidayah Dan Kebijaksanaan Adalah Karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Hanya Berusaha Untuk Menggunakannya Dengan Baik Kisah Abu Nawas Dan Hewan Hewan Ajaib Menyebar Luas Di Seluruh Negeri Orang Orang Terus Menceritakan Bagaimana Kecerdikan Dan Gelucuan Abu Nawas Dalam Menghadapi Berbagai Situasi Membuat Mereka Tertawa Dan Kagum Kucing Dan Burung Beyo Tetap Menjadi Teman Setia Abu Nawas Menghibur Dan Menemaninya Dalam Petualangan Sehari Hari Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Istana Berita Tentang Kucing Dan Burung Beyo Abu Nawas Menyebar Keseluruh Penjuru Negeri Orang Orang Dari Desa Sekitar Datang Berbondong Ke Rumah Abu Nawas Untuk Melihat Sendiri Keajaiban Ini Abu Nawas Pun Merasa Senang Bisa Menghibur Banyak Orang Dengan Kucing Dan Burung Beyo Yang Mengemaskan Itu Namun Suatu hari Seorang Sodagar Kaya Yang Dikenal Dengan Sifat Politnya Datang Ke rumah Abu Nawas Sodagar Itu Kemudian Berkata Abu Nawas Aku Mendengar Bahwa Kucingmu Bisa Berbicara Aku Tidak Tidak Untuk Dijual Mendengar Hal Itu Sodagar Itu Lantas Tidak Menyerah Aku Akan Membayar Dua Kali Lipat Dari Harga Normal Seekor Kucing Berikan Kucing Itu Padaku Abu Nawas Yang Sudah Mengetahui Sifat Sodagar Itu Merencanakan Sebuah Trick Baiklah Tuan Saya Akan Menjual Kucing Ini Kepada Anda Dengan Syarat Anda Juga Harus Membeli Burung Beo Saya Sodagar Itu Berpikir Sejenak Dan Berkata Memangnya Berapa Harga Burung Beo Itu Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Burung Beo Ini Sangat Istimewa Dan Juga Sangat Mahal Saya Akan Menjual Kucing Dan Burung Beo Ini Seharga Seribu Keping Emas Wow Sodagar Itu Terkejut Tapi Karena Ia Sangat Penasaran Dan Ingin Memiliki Kucing Yang Bisa Berbicara Ia Setuju Dan Membayar Seribu Keping Emas Kepada Abu Nawas Setelah Membayar Sodagar Itu Membawa Kucing Dan Burung Beo Ke Rumah Dengan Bangga Sesampainya Di rumah Sodagar Langsung Memamerikan Kucing Dan Burung Beo Kepada Keluarganya Dan Tamu-tamunya Ia berkata Lihatlah Kucing ini Bisa Berbicara Sodagar itu Berkata Kepada Kucing Kucing Bicaralah Namun Kucing Kucing Tetaplah Diam Sodagar Mulai Panik Dan Memanggil Burung Beo Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Dengan Suara Lantang Berkata Tuan Bodoh Tuan Bodoh Sodagar Marah Besar Dan Segera Kembali Ke Rumah Abu Nawas Abu Nawas Kau Menipuku Kucing Ini Tidak Bisa Berbicara Dan Burung Beo Ini Malah Menghina Abu Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Tuan Bukankah Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kucing Ini Sangat Pemalu Mungkin Ia Butuh Waktu Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Barunya Ada pun Burung Beo Mungkin Ia Hanya Mengulang Kata-kata Yang Sering Didengarnya Sodagar Marah Itu Akhirnya Menyerah Dan Pergi Dengan Rasa Kesal Sementara Itu Abu Nawas Tertawa Dalam Hati Dan Berfikir Itulah Pelajaran Untuk Mereka Yang Tama Dan Tidak Sabar Berita Tentang Kejadian Ini Pun Menyebar Luas Membuat Orang-orang Semakin Kagung Dan Tertawa Atas Kecerdikan Abu Nawas Dan Begitulah Kecerdikan Abu Nawas Kembali Membawa Tawa Serta Pelajaran Berharga Bagi Semua Orang Di Negeri Itu Kucing Dan Burung Beo Abu Nawas Tetap Menjadi Sahabat Setia Yang Selalu Menghiburnya Dan Para Tetangga Yang Datang Berkunjung Setelah Kejadian Dengan Saudagar Kaya Popularitas Abu Nawas Dan Kucing Semakin Meningkat Banyak Orang Datang Dari Jauh Hanya Untuk Melihat Keajaiban Itu Namun Beberapa Di antara Mereka Datang Dengan Niat Yang Kurang Baik Mencoba Menguji Kejadian Abu Nawas Suatu Hari Ketika Seorang Pria Licik Bernama Ali Mendengar Tentang Kucing Berbicara Abu Nawas Ali Berpikir Bahwa Ia Bisa Mengelabui Abu Nawas Dan Mendapatkan Kucing Tersebut Secara Gratis Ali Menemui Abu Nawas Dengan Rencana Liciknya Abu Nawas Aku Dengar Kucingmu Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Tapi Aku Ingin Membuktikan Kemampuannya Dulu Kata Ali Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Dengan Orang-orang Seperti Ali Kemudian Menjawab Dengan Senyum Tentu Kau Bisa Mengujinya Ali Membawa Kucing Itu Ke Rumahnya Dan Berencana Menyembunyikannya Di Sana Selama Beberapa Hari Dengan Dengan Harapan Abu Nawas Akan Panik Dan Menyerahkannya Secara Gratis Namun Abu Nawas Sudah Mempersiapkan Siasatnya Sendiri Setelah Berapa Hari Abu Nawas Datang Ke Rumah Ali Dan Berkata Ali Apakah Kau Masih Ingin Membeli Kucingku Ali Berpura-pura Sedih Dan Berkata Abu Nawas Kucingmu Hilang Aku Sudah Mencarinya Kemana-mana Tapi Tidak Menemukannya Abu Nawas Mengangguk Dan Berkata Kalau Begitu Mari Kita Cari Kucing Itu Bersama-sama Mereka Berdua Pergi Mencari Kucing Keseluruh Penjuru Desa Ali Berpura-pura Mencari Dengan Serius Sementara Abu Nawas Diam-diam Memperhatikan Gerak Geriknya Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Ali Abu Nawas Berkata Ali Kepasti Lelah Mari Kita Istirahat Sejenak Di Dalam Rumah Ali Tidak Bisa Menolak Dan Mereka Masuk Ke Dalam Rumah Saat Itulah Abu Nawas Melihat Kucingnya Bersembunyi Di Pojokan Rumah Dengan 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 Tenang Abu Nawas Berkata Ali Kut Tahu Kucingku Ini Punya Kebiasaan Berbicara Dalam Bahasa Isyarat Dengan Ekornya Jika Ia Menggerakkan Ekornya Ke Kiri Itu Berarti Ia Ada Di Sini Ali Terkejut Tapi Berusaha Tetap Tenang Oh Benar Aku Tidak Tahu Itu Abu Nawas Tersenyum Dan Memanggil Kucingnya Kucing Tunjukkan Dimana Kau Berada Kucing itu Dengan Tenang Menggerakkan Ekornya Ke Kiri Abu Nawas Segera Mengambil Kucingnya Dan Berkata Lihat Ali Kucingku Tidak Hilang Dia Hanya Ingin Bermain Sembunyi Sembunyian Melihat Alih Tersebut Ali Merasa Malu Dan Tidak Bisa Berkata Apa Apa Abu Nawas Kemudian Berkata Ali Jika Kau Ingin Membeli Kucing Ini Kau Harus Membayarnya Dengan Harga Yang Layar Tidak Ada Yang Bisa Mendapatkannya Secara Gratis Ali Akhirnya Menyerah Dan Meminta Maaf Kepada Abu Nawas Ia Pun Membayar Harga Yang Ditentukan Dan Pergi Dengan Wajah Tertunduk Setelah Kejadian Itu Abu Nawas Dan Kucingnya Kembali Ke rumah Dengan Tawar Yang Kecerdikan Dan Abu Nawas Sekali Lagi Menyelamatkannya Dari Tipu Musliha Dan Kisah Ini Menambah Daftar Cerita Lucu Dan Menghibur Tentang Abu Nawas Di Seluruh Negeri Orang Orang Semakin Kagum Dengan Kecerdasannya Dan Selalu Menantikan Trik Trik Baru Yang Akan Ia Lakukan Beberapa Waktu Setelah Kejadian Dengan Ali Kehidupan Abu Nawas Kembali Tenang Namun Karena Kecerdikannya Sudah Terkenal Semakin Banyak Orang Yang Datang Untuk Menguji Dan Menantangnya Suatu Hari Seorang Pangeran Dari Negeri Seberang Mendengar Tentang Kucing Ajaib Abu Nawas Dan Memutuskan Untuk Mengunjungi Rumah Abu Nawas Secara Langsung Pangeran Itu Berkata Abu Nawas Aku Mendengar Bahwa Kau Memiliki Seekor Kucing Yang Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Untuk Hadiah Bagi Ayahku Raja Abu Nawas Menjawab Dengan Sopan Yang Mulia Kucing Ini Sangat Berharga Bagi Saya Dan Sudah Menjadi Sahabat Saya Namun Jika Anda Benar-benar Ingin Membelinya Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Terlebih Dahulu Pangeran Setuju Dan Abu Nawas Membawa Pangeran Itu Ke halaman Belakang Rumahnya Disana Abu Nawas Mengatur Sebuah Panggung Kecil Dengan Si Kucing Dan Burung Beo Yang Ada Di Atasnya Orang-orang Mulai Bergumpul Penasaran Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abu Nawas Memulai Pertunjukan Dengan Mengatakan Kucing Bicaralah Namun Kucing Itu Tetap Diam Abu Nawas Kemudian Berkata Mungkin Dia Malu Karena Banyak Orang Mari Kita Beri Dia Waktu Sebentar Kemudian Abu Nawas Beralih Ke Burung Beo Dan Berkata Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Langsung Berkata Kucing Bicaralah Orang-orang Tertawa Sementara Pangeran Tersenyum Mengerti Permainan Abu Nawas Abu Nawas Berkata Yang Mulia Kucing Saya Mungkin Tidak Bisa Berbicara Dengan Cara Yang Biasa Kita Pahami Tapi Ia Memahami Dan Merespon Dengan Cara Sendiri Dia Sangat Istimewa Bagi Saya Pangeran Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dan Kemudian Berkata Abu Nawas Kau Memang Bijak Dan Cerdas Aku Tidak Akan Memaksamu Untuk Menjual Kucing Ini Sebagai Gantinya Aku Akan Memberimu Hadiah Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kebijaksanaan Pangeran Memberikan Hadiah Yang Berharga Kepada Abu Nawas Dan Kembali Ke negerinya Dengan Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang Lebih Hebat Daripada Kucing Berbicara Setelah Itu Abu Nawas Kembali Hidup Dengan Tenang Bersama Kucing Dan Burung Beonya Kisah Tentang Kucing Berbicara Dan Kecerdikan Abu Nawas Terus Menjadi Bahan Cerita Yang Menghibur Di Seluruh Negeri Mengajarkan Kepada Semua Orang Bahwa Kecerdasan Dan Humor Bisa Menyelesaikan Banyak Masalah Dan Begitulah Abu Nawas Dan Hewan-hewan Peliharaannya Hidup Bahagia Dengan Kecerdikan Yang Terus Memukau Dan Menghibur Semua Orang Di Sekitar Mereka Pedagang Itu Menjawab Burung Beo Ini Harganya Mahal Tuan Tapi Saya Jamin Dia Bisa Berbicara Dengan Lancar Abu Nawas Dengan Penuh Perjayaan Diri Membelinya Ia Membawa Burung Beo Itu Ke Rumah Dan Langsung Melatihnya Untuk Berbicara Beberapa Kalimat Sederhana Burung Itu Ternyata Sangat Cerdas Dan Cepat Belajar Beberapa Hari Kemudian Abu Nawas Kembali Ke Istana Dengan Burung Beo Tersebut Kali Ini Ia Membawa Serta Kucing Yang Pernah Ia Beli Ia Menemui Kembali Sang Raja Dan Berkata Yang Belia Saya Ingin Menunjukkan Keajaiban Lain Kali Ini Saya Membawa Seekor Burung Beo Yang Benar Benar Bisa Berbicara Raja Yang Masih Penasaran Dengan Hewan Hewan Berbicara Menyetujui Dan Berkata Baiklah Abu Nawas Tunjukkan Padaku Burung Beo Yang Bisa Berbicara Itu Lalu Abu Nawas Mengeluarkan Burung Beo Raja Yang Mendengar Tersebut Lalu Ia Terkejut Dan Tertawa Luar Biasa Abu Nawas Burung Beo Ini Benar Benar Bisa Berbicara Abu Nawas Melanjutkan Dan Yang Mulia Lihatlah Kucing Saya Ini Dia Mungkin Tidak Bisa Berbicara Seperti Burung Beo Tapi Dia Bisa Melakukan Sesuatu Yang Lebih Menanjutkan Raja Penasaran Dan Pertanya Apa Yang Bisa Dilakukan Kucing Abu Nawas Abu Nawas Dengan Senyum Lebar Berkata Kucing Ini Bisa Memahami Bahasa Manusia Dan Menanggapi Dengan Cara Yang Sangat Istimewa Izinkan Saya Untuk Mendemonstrasikannya Ia Menatap Kucing Dan Berkata Kucing Jika Kamu Mengerti Apa Yang Saya Katakan Tolong Menganggukan Kepalamu Tanpa Disangka Sangka Kucing Itu Menganggukan Kepalanya Raja Sangat Terkejut Dan Kagum Hebat Sekali Abu Nawas Kucing Ini Memang Istimewa Abu Nawas Melanjutkan Dan Jika Anda Berbicara Padanya Dia Akan Memberikan Memberikan Respon Yang Sesuai Cobalah Yang Mulia Raja Dengan Rasa Yang Ingin Tahu Bertanya Pada Kucing Kucing Apakah Kamu Senang Tinggal Bersama Abu Nawas Kucing Itu Mengeong Dengan Suara Lembut Seolah Sedang Mengatakan Iya Raja Yang Mendengarnya Kemudian Tertawa Lalu Raja Berkata Ini Benar-benar Mengagumkan Abu Nawas Memang Selalu Membawa Keajaiban Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Terima Kasih Yang Mulia Hidayah Dan Kebijaksanaan Adalah Karunia Dari Allah Saya Hanya Berusaha Untuk Menggunakannya Dengan Baik Kisah Abu Nawas Dan Hewan-hewan Ajaib Pun Menyebar Luas Di Seluruh Negeri Orang-orang Terus Menceritakan Bagaimana Kecerjikan Dan Gelucuan Abu Nawas Dalam Menghadapi Berbagai Situasi Membuat Mereka Tertawa Dan Kagum Kucing Dan Burung Beyo Itu Tetap Menjadi Teman Setia Abu Nawas Menghibur Dan Menemaninya Dalam Petualangan Sehari Hari Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Istana Berita Tentang Kucing Dan Burung Beyo Abu Nawas Menyebar Keseluruh Penjuru Negeri Orang-orang Dari Desa Desa Sekitar Datang Berbondong Bondong Ke rumah Abu Nawas Untuk Melihat Sendiri Keajaiban Ini Abu Nawas Pun Merasa Senang Bisa Menghibur Banyak Orang Dengan Kucing Dan Burung Beyo Yang Mengemaskan Itu Namun Suatu Hari Seorang Sodagar Kaya Yang Dikenal Dengan Sifat Pelitnya Datang Ke rumah Abu Nawas Sodagar Itu Kemudian Berkata Abu Nawas Aku Mendengar Bahwa Kucing Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Berapa Harganya Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Maaf Tuan Kucing Ini Sangat Berharga Bagi Saya Dan Tidak Untuk Dijual Mendengar Hal Itu Sodagar Itu Lantas Tidak Menyerah Aku Akan Membayar Dua Kali Lipat Dari Harga Normal Seekor Kucing Berikan Kucing Itu Padaku Abu Nawas Yang Sudah Mengetahui Sifat Sodagar Itu Merencanakan Sebuah Tri Baiklah Tuan Saya Akan Menjual Kucing Ini Kepada Anda Dengan Syarat Anda Juga Harus Membeli Burung Bio Saya Sodagar Itu Berpikir Sejenak Dan Berkata Memangnya Berapa Harga Burung Bio Itu Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Burung Bio Ini Sangat Istimewa Dan Juga Sangat Mahal Saya Akan Menjual Kucing Dan Burung Bio Ini Seharga Seribu Keping Emas Wow Sodagar Itu Terkejut Tapi Karena Ia Sangat Penasaran Dan Ingin Memiliki Kucing Yang Bisa Berbicara Ia Setuju Dan Membayar Seribu Keping Emas Kepada Abu Nawas Setelah Membayar Sodagar Itu Membawa Kucing Dan Burung Bio Ke Rumah Dengan Bangga Sesampainya Di rumah Sodagar Langsung Memamerkan Kucing Dan Burung Bio Kepada Keluarganya Dan Tamu Tamunya Ia Berkata Lihatlah Kucing Ini Bisa Berbicara Sodagar Itu Berkata Kepada Kucing Kucing Bicaralah Namun Kucing Itu Tetaplah Diam Sodagar Mulai Panik Dan Memanggil Burung Bio Burung Bio Bicaralah Burung Bio Itu Dengan Suara Lantang Berkata Tuan Bodoh Tuan Bodoh Sodagar Marah Besar Dan Segera Kembali Kembali Rumah Abun Awas Abun Awas Kau Menipuku Kucing Ini Tidak Bisa Berbicara Dan Burung Bio Ini Malah Menghina Aku Abun Awas Dengan Tenang Menjawab Tuan Bukankah Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kucing Ini Sangat Pemalu Mungkin Ia Butuh Waktu Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Barunya Adapun Burung Bio Mungkin Ia Hanya Mengulang Kata-kata Yang Sering Didengarnya Sodagar Marah Itu Akhirnya Menyerah Dan Pergi Dengan Rasa Kesal Sementara Itu Abun Awas Tertawa Dalam Hati Dan Berfikir Itulah Pelajaran Untuk Mereka Yang Tama Dan Tidak Sabar Berita Tentang Kejadian Ini Pun Menyebar Luas Membuat Orang Orang Semakin Kagung Dan Tertawa Atas Kecerdikan Abun Awas Dan Begitulah Kecerdikan Abun Awas Kembali Membawa Tawa Serta Pelajaran Berharga Bagi Semua Orang Di Negeri Itu Kucing Dan Burung Beo Abun Awas Tetap Menjadi Sahabat Setia Yang Selalu Menghiburnya Dan Para Tetangga Yang Datang Berkunjung Setelah Kejadian Dengan Sodagar Kaya Popularitas Abun Awas Dan Kucingnya Semakin Meningkat Banyak Orang Datang Dari Jauh Hanya Untuk Melihat Keajaiban Itu Namun Beberapa Diantara Mereka Datang Dengan Niat Yang Kurang Baik Mencoba Menguji Kejadian Abun 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 Awas Suatu Hari Ketika Seorang Pria Licik Bernama Ali Mendengar Tentang Kucing Berbicara Abun Awas Ali Berfikir Bahwa Ia Bisa Mengelabui Abun Awas Dan Mendapatkan Kucing Tersebut Secara Gratis Ali Menemui Abun Awas Dengan Rencana Licik Abun Awas Aku Dengar Kucing Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Tapi Aku Ingin Membuktikan Kemampuannya Dulu Kata Ali Abun Awas Yang Sudah Terbiasa Dengan Orang Orang Seperti Ali Kemudian Menjawab Dengan Senyum Tentu Kau Bisa Mengujinya Ali Membawa Kucing Itu Ke Rumahnya Dan Berencana Menyembunyikannya Disana Selama Beberapa Hari Dengan Harapan Abun Awas Akan Panik Dan Menyerahkannya Secara Gratis Namun Abun Awas Sudah Mempersiapkan Siasatnya Sendiri Setelah Berapa Hari Abun Awas Datang Ke Rumah Ali Dan Berkata Ali Apakah Kau Masih Ingin Membeli Kucingku Ali Berpura-pura Sedih Dan Berkata Abun Awas Kucingmu Hilang Aku Sudah Mencarinya Kemana-mana Tapi Tidak Menemukannya Abun Awas Mengangguk Dan Berkata Kalau Begitu Mari Kita Cari Kucing Itu Bersama-sama Mereka Mereka Berdua Pergi Mencari Kucing Keseluruh Penjuru Desa Ali Berpura-pura Mencari Dengan Serius Sementara Abun Awas Diam-diam Memperhatikan Gerak-geriknya Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Ali Abun Awas Berkata Ali Kau Pasti Lelah Mari Kita Istirahat Sejenak Di Dalam Rumah Ali Tidak Bisa Menolak Dan Mereka Masuk Ke Dalam Rumah Saat Itulah Abun Awas Melihat Kucingnya Bersembunyi Di Pojokan Rumah Dengan Tenang Abun Awas Berkata Ali Kau Tahu Kucingku Ini Punya Kebiasaan Berbicara Dalam Bahasa Isyarat Dengan Ekornya Jika Ia Menggerakkan Ekornya Kekiri Itu Berarti Ia Ada Di Sini Ali Terkejut Tapi Berusaha Tetap Tenang Oh Benar Aku Tidak Tahu Itu Abun Awas Tersenyum Dan Memanggil Kucingnya Kucing Tunjukkan Dimana Kau Berada Kucing itu Dengan Tenang Menggerakkan Ekornya Ke Kiri Abun Awas Segera Mengambil Kucingnya Dan Berkata Lihat Ali Kucingku Tidak Hilang Dia Hanya Ingin Bermain Sembunyi Sembunyian Melihat Hal Tersebut Ali Merasa Malu Dan Tidak Bisa Berkata Apa Apa Abun Awas Kemudian Berkata Ali Jika Kau Ingin Membeli Kucing Ini Kau Harus Membayarnya Dengan Harga Yang Layak Tidak Ada Yang Bisa Mendapatkannya Secara Gratis Ali Akhirnya Menyerah Dan Meminta Maaf Kepada Abun Awas Ia Pun Membayar Harga Yang Ditentukan Dan Pergi Dengan Wajah Tertunduk Setelah Kejadian Itu Abun Awas Dan Kucingnya Kembali Ke rumah Dengan Tawarian Kecerdikan Abun Awas Sekali Lagi Menyelematkannya Dari Tipu Musliha Dan Kisah Ini Menambah Daftar Cerita Lucu Dan Menghibur Tentang Abun Awas Di Seluruh Negeri Orang Orang Semakin Kagum Dengan Kecerdasannya Dan Selalu Menantikan Trik-trik Baru Yang Akan Ia Lakukan Beberapa Waktu Setelah Kejadian Dengan Ali Kehidupan Abun Awas Kembali Tenang Namun Karena Kecerdikannya Sudah Terkenal Semakin Banyak Orang Yang Datang Untuk Menguji Dan Menantangnya Suatu Hari Seorang Pangeran Dari Negeri Seberang Mendengar Tentang Kucing Ajaib Abun Awas Dan Memutuskan Untuk Mengunjungi Rumah Abun Awas Secara Langsung Pangeran Itu Berkata Abun Awas Aku Mendengar Bahwa Kau Memiliki Seekor Kucing Yang Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Untuk Hadiah Bagi Ayahku Raja Abun Awas Menjawab Dengan Sopan Yang Mulia Kucing Ini Sangat Berharga Bagi Saya Dan Sudah Menjadi Sahabat Saya Namun Jika Anda Benar-benar Ingin Membelinya Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Terlebih Dahulu Pangeran Setuju Dan Abun Awas Membawa Pangeran Itu Ke Halaman Belakang Rumahnya Disana Abun Awas Mengatur Sebuah Panggung Kecil Dengan Si Kucing Dan Burung Beo Yang Ada Di Atasnya Orang 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 Mulai Berkumpul Penasaran Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abun Awas Memulai Pertunjukan Dengan Mengatakan Kucing Bicaralah Namun Kucing Itu Tetap Diam Abun Awas Kemudian Berkata Mungkin Dia Malu Karena Banyak Orang Mari Kita Beri Dia Waktu Sebentar Kemudian Abun Awas Beralih Ke Burung Beo Dan Berkata Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Langsung Berkata Kucing Bicaralah Orang Orang Tertawa Sementara Pangeran Tersenyum Mengerti Permainan Abun Awas Abun Awas Berkata Yang Mulia Kucing Saya Mungkin Tidak Bisa Berbicara Dengan Cara Yang Biasa Kita Pahami Tapi Ia Memahami Dan Merespon Dengan Cara Sendiri Dia Sangat Istimewa Bagi Saya Pangeran Terkesan Dengan Kecerdikan Abun Awas Dan Kemudian Berkata Abun Awas Kau Memang Bijak Dan Cerdas Aku Tidak Akan Memaksamu Untuk Menjual Kucing Ini Sebagai Gantinya Aku Akan Memberimu Hadiah Sebagai Tanda Penghargaan Atas Kebijaksanaan mu Pangeran Memberikan Hadiah Yang Berharga Kepada Abun Awas Dan Kembali Ke Negerinya Dengan Cerita Tentang Kecerdikan Abun Awas Yang Lebih Hebat Daripada Kucing Berbicara Setelah Itu Abun Awas Kembali Hidup Dengan Tenang Bersama Kucing Dan Burung Beonya Kisah Kisah Kucing Berbicara Dan Kecerdikan Abun Awas Terus Menjadi Bahan Cerita Yang Menghibur Di Seluruh Negeri Mengajarkan Kepada Semua Orang Bahwa Kecerdasan Dan Humor Bisa Menyelesaikan Banyak Masalah Dan Begitulah Abun Awas Dan Hewan-hewan Peliharaannya Hidup Bahagia Dengan Kecerdikan Yang Terus Memukau Dan Menghibur Semua Orang Di Sekitar Mereka Pedagang Itu Menjawab Burung Beo Ini Harganya Mahal Tuan Tapi Saya Jamin Dia Bisa Berbicara Dengan Lancar Abun Awas Dengan Penuh Perjayaan Diri Membelinya Ia Membawa Burung Beo Itu Ke Rumah Dan Langsung Melatihnya Untuk Berbicara Beberapa Kalimat Sederhana Burung Itu Ternyata Sangat Cerdas Dan Cepat Belajar Beberapa Hari Kemudian Abun Awas Kembali Ke Istana Dengan Burung Beo Tersebut Kali Ini Ia Membawa Serta Kucing Yang Pernah Ia Beli Ia Menemui Kembali Sang Raja Dan Berkata Yang Belia Saya Ingin Menunjukkan Keajaiban Lain Kali Ini Saya Membawa Seekor Burung Beo Yang Benar Benar Bisa Berbicara Raja Yang Masih Penasaran Dengan Hewan Hewan Berbicara Menyetujui Dan Berkata Baiklah Abun Awas Tunjukkan Padaku Burung Beo Yang Bisa Berbicara Itu Lalu Abun Awas Mengeluarkan Burung Beo Dari Sangka Dan Berkata Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Dengan Lantang Berkata Assalamualaikum Yang Mulia Bagaimana Gabar Anda Hari Ini Raja Yang Mendengar Tersebut Lalu Ia Terkejut Dan Tertawa Luar Biasa Abun Awas Burung Beo Ini Benar Benar Bisa Berbicara Abun Awas Melanjutkan Dan Yang Mulia Lihatlah Kucing Saya Ini Dia Mungkin Tidak Bisa Berbicara Seperti Burung Beo Tapi Dia Bisa Melakukan Sesuatu Yang Lebih Menajubkan Raja Penasaran Dan Pertanya Apa Yang Bisa Dilakukan Kucing Abun Awas Abun Awas Dengan Senyum Lebar Berkata Kucing Ini Bisa Memahami Bahasa Manusia Dan Menanggapi Dengan Cara Yang Sangat Istimewa Izinkan Saya Untuk Mendemonstrasikannya Ia Menatap Kucingnya Dan Berkata Kucing Jika Kamu Mengerti Apa Yang Saya Katakan Tolong Anggukan Kepalamu Tanpa Disangka-sangka Kucing Itu Menganggukan Kepalanya Raja Sangat Terkejut Dan Kagum Hebat Hebat Sekali Abun Awas Kucing Ini Memang Istimewa Abun Awas Melanjutkan Dan Jika Anda Berbicara Padanya Dia Akan Memberikan Respon Yang Sesuai Cobalah Yang Mulia Raja Dengan Rasa Yang Ingin Tahu Bertanya Pada Kucing Kucing Apakah Kamu Senang Tinggal Bersama Abun Awas Kucing Itu Mengeong Dengan Suara Lembut Seolah Sedang Mengatakan Iya Raja Yang Mendengarnya Kemudian Tertawa Lalu Raja Berkata Ini Benar-benar Mengagumkan Abun Awas Memang Selalu Membawa Keajaiban Abun Awas Tersenyum Dan Berkata Terima Kasih Yang Mulia Hidayah Dan Kebijaksanaan Adalah Karunia Dari Allah Subhanahu Ta'ala Saya Hanya Berusaha Untuk Menggunakannya Dengan Baik Kisah Abun Awas Dan Hewan-hewan Ajaibnya Pun Menyebar Luas Di Seluruh Negeri Orang-orang Terus Menceritakan Bagaimana Kecerdikan Dan Gelujuan Abun Awas Dalam Menghadapi Berbagai Situasi Membuat Mereka Tertawa Dan Kagum Kucing Dan Burung Beo Itu Tetap Menjadi Teman Setia Abun Awas Menghibur Dan Menemaninya Dalam Petualangan Sehari-hari Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Istana Berita Tentang Kucing Dan Burung Beo Abun Awas Menyebar Keseluruh Penjuru Negeri Orang Orang Orang-orang Dari Desa Desa Sekitar Datang Berbondong-bondong Ke rumah Abun Awas Untuk Melihat Sendiri Keajaiban Ini Abun Awas Pun Merasa Senang Bisa Menghibur Banyak Orang Dengan Kucing Dan Burung Beo Yang Mengemaskan Itu Namun Suatu Hari Seorang Sodagar Kaya Yang Dikenal Dengan Sifat Pelitnya Datang Terumah Abun Awas Sodagar Itu Kemudian Berkata Abun Awas Aku Mendengar Bahwa Kucingmu Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Berapa Harganya Abun Awas Tersenyum Dan Menjawab Maaf Tuan Kucing Ini Sangat Berharga Bagi Saya Dan Tidak Untuk Dijual Mendengar Hal Itu Sodagar Itu Lantas Tidak Menyerah Aku Akan Membayar Dua Kali Lipat Dari Harga Normal Seekor Kucing Berikan Kucing Itu Padaku Abun Awas Yang Sudah Mengetahui Sifat Sodagar Itu Merencanakan Sebuah Trik Baiklah Tuan Saya Akan Menjual Kucing Ini Kepada Anda Dengan Syarat Anda Juga Harus Membeli Burung Beus Saya Sodagar Itu Berpikir Sejenak Dan Berkata Memangnya Berapa Harga Burung Beo Itu Abun Awas Menjawab Dengan Tenang Burung Beo Ini Sangat Istimewa Dan Juga Sangat Mahal Saya Menjual Kucing Dan Burung Beo Ini Seharga Seribu Keping Emas Wow Sodagar Itu Terkejut Tapi Karena Ia Sangat Penasaran Dan Ingin Memiliki Kucing Yang Bisa Berbicara Ia Setuju Dan Membayar Seribu Keping Emas Kepada Abun Awas Setelah Membayar Sodagar Itu Membawa Kucing Dan Burung Beo Ke rumahnya Dengan Bangga Sesampainya Di rumah Sodagar Langsung Memamerkan Kucing Dan Burung Beo Kepada Keluarganya Dan Tamu Tamunya Ia Berkata Lihatlah Kucing Ini Bisa Berbicara Sodagar Itu Berkata Kepada Kucing Kucing Bicaralah Namun Kucing Itu Tetaplah Diam Sodagar Mulai Panik Dan Memanggil Burung Beo Burung Beo Bicaralah Burung Beo Itu Dengan Suara Lantang Berkata Tuan Bodoh Tuan Bodoh Sodagar Marah Besar Dan Segera Kembali Ke rumah Abu Nawas Abu Nawas Kau Menipuku Kucing Ini Tidak Bisa Berbicara Dan Burung Beo Ini Malah Menghina Abu Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Tuan Bukankah Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kucing Ini Sangat Pemalu Mungkin Ia Butuh Waktu Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Barunya Adapun Burung Beo Mungkin Ia Hanya Mengulang Kata-kata Yang Sering Didengarnya Sodagar Marah Itu Akhirnya Menyerah Dan Pergi Dengan Rasa Kesal Sementara Itu Abu Nawas Tertawa Dalam Hati Dan Berfikir Itulah Pelajaran Untuk Mereka Yang Tama Dan Tidak Sabar Berita Tentang Kejadian Ini Pun Menyebar Luas Membuat Orang-orang Semakin Kagung Dan Tertawa Atas Kecerdikan Abu Nawas Dan Begitulah Kecerdikan Abu Nawas Kembali Membawa Tawa Serta Pelajaran Berharga Bagi Semua Orang Di Negeri Itu Kucing Kucing Dan Burung Abu Abu Nawas Tetap Menjadi Sahabat Setia Yang Selalu Menghiburnya Dan Para Tetangga Yang Datang Berkunjung Setelah Kejadian Dengan Sudagar Kaya Popularitas Abu Nawas Dan Kucing Semakin Meningkat Banyak Orang Datang Dari Jauh Hanya Untuk Melihat Keajaiban Itu Namun Beberapa Diantara Mereka Datang Dengan Niat Yang Kurang Baik Mencoba Menguji Kejadian Abu Nawas Suatu Hari Ketika Seorang Pria Licik Bernama Ali Mendengar Tentang Kucing Berbicara Abu Nawas Ali Berpikir Bahwa Ia Bisa Mengelabui Abu Nawas Dan Mendapatkan Kucing Tersebut Secara Gratis Ali Menemui Abu Nawas Dengan Rencana Licik nya Abu Nawas Aku Dengar Kucing Bisa Berbicara Aku Ingin Membelinya Tapi Aku Ingin Membuktikan Kemampuannya Dulu Kata Ali Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Dengan Orang-orang Seperti Ali Kemudian Menjawab Dengan Senyum Tentu Tentu Kau Bisa Mengujinya Ali Membawa Kucing Itu Ke Rumah Dan Berencana Menyembunyikannya Di Sana Selama Beberapa Hari Dengan Harapan Abu Nawas Akan Panik Dan Menyerahkannya Secara Gratis Namun Abu Nawas Sudah Mempersiapkan Siasatnya Sendiri Setelah Berberapa Hari Abu Nawas Datang Ke Rumah Ali Dan Berkata Ali Apakah Kau Masih Ingin Membeli Kucingku Ali Berpura-pura Sedih Dan Berkata Abu Nawas Kucingmu Hilang Aku Sudah Mencarinya Kemana-mana Tapi Tidak Menemukannya Abu Nawas Mengangguk Dan Berkata Kalau Begitu Mari Kita Cari Kucing Itu Bersama-sama Mereka Berdua Pergi Mencari Kucing Keseluruh Penjuru Desa Ali Berpura-pura Mencari Dengan Serius Sementara Abu Nawas Diam-diam Memperhatikan Gerak Geriknya Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Ali Abu Nawas Berkata Ali Kepasti Lelah Mari Kita Istirahat Sejenak Di Dalam Rumah Ali Tidak Bisa Menolak Dan Mereka Masuk Ke Dalam Rumah Saat Itulah Abu Nawas Melihat Kucingnya Bersembunyi Di Pojokan Rumah Dengan Tenang Abu Nawas Berkata Ali Kau Tahu Kucingku Ini Punya Kebiasaan Berbicara Dalam Bahasa Isyarat Dengan Ekornya Jika Ia Menggerakkan Ekornya Ke Kiri Itu Berarti Ia Ada Di Sini Ali Terkejut Tapi Berusaha Tetap Tenang Oh Benar Aku Tidak Tahu Itu Abu Nawas Tersenyum Dan Memanggil Kucingnya Kucing Tunjukkan Dimana Kau Berada Kucing itu Dengan Tenang Menggerakkan Ekornya Ke Kiri Abu Nawas Segera Mengambil Kucingnya Dan Berkata Lihat Ali Kucingku Tidak Hilang Dia Hanya Ingin Bermain Sembunyi Sembunyian Melihat Al-Wat Tersebut Ali Merasa Malu Dan Tidak Bisa Berkata Apa-apa Abu Nawas Kemudian Berkata Ali Jika kau ingin membeli kucing ini Kau harus membayarnya dengan harga yang layak Tidak ada yang bisa mendapatkannya secara gratis Ali akhirnya menyerah dan meminta maaf kepada Abu Nawas Ia pun membayar harga yang ditentukan dan pergi dengan wajah tertundur Setelah kejadian itu Abu Nawas dan kucingnya kembali ke rumah dengan tawarian Kecerdikan Abu Nawas sekali lagi menyelamatkannya dari tipu musliha Dan kisah ini menambah daftar cerita lucu dan menghibur tentang Abu Nawas di seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasannya dan selalu menantikan trik-trik baru yang akan ia lakukan Beberapa waktu setelah kejadian dengan Ali Kehidupan Abu Nawas kembali tenang Namun karena kecerdikannya sudah terkenal semakin banyak orang yang datang untuk menguji dan menantangnya Suatu hari seorang pangeran dari negeri seberang mendengar tentang kucing ajaib Abu Nawas Dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Abu Nawas secara langsung Pangeran itu berkata Abu Nawas aku mendengar bahwa kau memiliki seekor kucing yang bisa berbicara Aku ingin membelinya untuk hadiah bagi ayahku, Raja Abu Nawas menjawab dengan sopan Yang mulia, kucing ini sangat berharga bagi saya dan sudah menjadi sahabat saya Namun, jika Anda benar-benar ingin membelinya, saya ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu Pangeran setuju Dan Abu Nawas membawa pangeran itu ke halaman belakang rumahnya Di sana Abu Nawas mengatur sebuah panggung kecil Dengan si kucing dan burung beyo yang ada diatasnya Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi Abu Nawas memulai pertunjukan dengan mengatakan Kucingku, bicaralah Namun, kucing itu tetap diam Abu Nawas kemudian berkata Mungkin dia malu karena banyak orang Mari kita beri dia waktu sebentar Kemudian, Abu Nawas beralih ke burung beyo dan berkata Burung beyo, bicaralah Burung beyo itu langsung berkata Kucing, bicaralah Orang-orang tertawa Sementara pangeran tersenyum Mengerti permainan Abu Nawas Abu Nawas berkata Yang mulia, kucing saya mungkin tidak bisa berbicara dengan cara yang biasa kita pahami Tapi ia memahami dan merespon dengan cara sendiri Dia sangat istimewa bagi saya Pangeran terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Dan kemudian berkata Abu Nawas, kau memang bijak dan cerdas Aku tidak akan memaksamu untuk menjual kucing ini Sebagai gantinya, aku akan memberimu hadiah sebagai tanda penghargaan atas kebijaksanaanmu Pangeran memberikan hadiah yang berharga kepada Abu Nawas Dan kembali ke negerinya dengan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas yang lebih hebat Daripada kucing berbicara Setelah itu, Abu Nawas kembali hidup dengan tenang bersama kucing dan burung beonya Kisah tentang kucing berbicara dan kecerdikan Abu Nawas Terus menjadi bahan cerita yang menghibur di seluruh negeri Mengajarkan kepada semua orang bahwa kecerdasan dan humor bisa menyelesaikan banyak masalah Dan begitulah Abu Nawas dan hewan-hewan peliharaannya hidup bahagia Dengan kecerdikan yang terus memukau dan menghibur semua orang di sekitar mereka Itulah kisah Abu Nawas dan kucing yang pandai berbicara Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga Yang pertama, kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah adalah anugerah yang harus kita syukuri Yang kedua, kita diajarkan untuk tidak mudah percaya pada sesuatu tanpa pembuktian yang jelas Yang ketiga, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap makhluk Allah SWT memiliki keistimewaan dan cara berkomunikasinya sendiri Dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidup Allah SWT Demikianlah kisah lucu dan penuh hikmah tentang Abu Nawas Dan kucing yang pandai berbicara Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran berharga dan hiburan bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!